Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia D.N.Aidit ditangkap di Solo pada tanggal 22 November 1965 oleh TN.N.Aidit Penangkapan D.N.Aidit dilakukan pada tanggal 22 November 1965 jam 23.00 WIB Aidit diciduk dari tempat persembunyannya di dalam rumah Kosim alias Harjo Martono di kampung Sambeng Solo, Jawa Tengah Sebelum ke rumah Kosim, Aidit sempat bersembunyi di beberapa tempat Nahas di rumah Kosim lah yang berhasil dicemput paksa tentara bersenjata Lengkap ke Logi Gandrum Tempat itu adalah tempat peristirahatan Angkatan Darat Saat berada di rumah Kosim, sebenarnya Aidit memiliki peluang untuk melarikan diri Sebab saat penggerbakan pertama dilakukan di rumah itu Tentara tidak berhasil menemukan tempat persembunyian Aidit Bahkan setelah rumah itu di Opera Kabrik, hasilnya tetap nihil Tentara sempat berfikir Aidit telah berhasil melarikan diri Namun pihak intelijen bersikeras, dia masih berada dan bersembunyi di dalam rumah Kosim Akhirnya, Kasim diangkut tentara ke markas, lalu menginterogasinya Diduga tidak tahan dengan siksaan dan takut dengan ancaman tentara Kosim buka mulut dan menunjukkan lokasi Aidit bersembunyi Dari markas, tentara kembali membawa Kosim ke rumahnya Di sana, sebagian tentara masih melakukan pengepungan Senapan diarahkan ke muka Kosim Kosim lalu menggeser lemari di salah satu ruangan rumahnya Dari balik lemari itu, terdapat pintu rahasia Di dalamnya Aidit berada dan bersembunyi dari tentara Pemimpin penangkapan saat itu, Letnan Ming Priyadno bersiap-siap mengacungkan senjatanya ke pintu Merasa terdesak, Aidit pun bersuara dari balik persembunyannya Lalu membuka pintu dan keluar dari balik lemari Aidit bertubuh pendek dan kulitnya bersih Dia pun balik menggertak Letnan Ming Priyadno Kemudian Aidit pun ditangkap dan diinterogasi oleh tentara Kolonel Yassir Hadi Proto selaku komandan Brigade 4 Infanteri Adalah kaki tangan yang digunakan Soeharto untuk membereskan ketua PKI tersebut Dilansir dari buku seri buku tempo Aidit Setelah tertangkap, malam itu juga Yassir menginterogasi Aidit Di markas Brigif 4 Logigandrum Solo Dalam pemeriksaan verbal ini, Aidit mengaku bertanggung jawab Atas semua peristiwa G30S Dalam surat pemeriksaan yang ditandatangani di NIDIT mengatakan Saya adalah satu-satunya orang yang memikul tanggung jawab paling besar dalam peristiwa G30S Yang gagal dan yang didukung oleh anggota-anggota Partai Komunis Indonesia yang lain Dan organisasi masa di bawah Partai Komunis Indonesia Seperti dikutip oleh Tempo dari buku Abdul Ghafur Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia mengatakan Pada dini hari setelah interogasi itu, DNA Aidit berkali-kali meminta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno Yasir selaku komandan jelas menolaknya Jika diserahkan kepada Bung Karno, pasti akan memutar balikkan fakta sehingga persoalannya akan jadi lain Rencananya dari Solo, Aidit akan dibawa ke Semarang, yaitu markas Kodam di Ponogoro Akan tetapi, Aidit tak pernah sampai ke Semarang atau bahkan diadili Sewaktu meninggalkan Solo, Aidit diiringi dengan tiga buah mobil jeep Yasir selaku komandan berada di jeep paling belakang bersama Aidit dengan tangan terborgol Di tengah perjalanan, alih-alih membawa DN Aidit ke Semarang Yasir justru membawa Aidit ke markas Batalion 444 tanpa sepengetahuan kedua mobil jeep yang lain Di sana, Yasir bertanya apakah ada sumur di markas tersebut Mayor Trisno yang merupakan komandan batalion kemudian menunjukkan sebuah sumur tua di belakang rumahnya DN Aidit kemudian dibawa ke sumur tua tersebut Seperti dikutip oleh Tempo dari buku Julius Paul Gerakan 30 September, pelaku pahlawan dan petualang mengatakan Di tepi sumur tua itu, Yasir mempersilahkan Aidit untuk mengucapkan kata terakhirnya Kemudian Aidit berteriak kepada Yasir Dia mengatakan, daripada saya ditangkap lebih baik kalian bunuh saja Setelah itu, DN Aidit sempat berpidato dengan berapi-api yang diakhiri dengan teriakan Hidup PKI Yasir dan beberapa tentara yang berada di sana kemudian marah Karena kesal dengan jargon yang diucapkan DN Aidit Sejurus kemudian peluru menancap Dada Aidit berlubang dan kemudian tubuhnya terjungkal masuk ke dalam sumur tua DN Aidit pun meninggal sebelum sempat diadili Itulah sejarah kelam yang pernah terjadi Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!